Halo Sobat BMKG, jumpa lagi bersama saya Raini Sindi dalam program update Perkiraan Cuaca di Indonesia yang berlaku Sabtu 4 Mei 2024. Sirkulasi siklonik terpantau di utara Kalimantan, di Selat Makassar, di Laut Banda, Laut Arafuru, dan Samudera Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah perlembatan kecepatan angin atau konvergensi di Laut Cina Selatan, di Pesisir Barat dari Sulawesi Barat, di Pulau Seram, di Papua Tengah, dan di Perairan Utara Papua. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Cina Selatan, di Laut Natuna, dari Samudera Hindia Selatan NTT hingga Selatan Jawa, dari Laut Flores, dan di Samudera Pasifik Utara Papua. Peningkatan kecepatan angin hingga mencapai lebih dari 25 knot terpantau di Laut Arafuru yang dapat meningkatkan ketinggian gelombang di wilayah perairan sekitarnya. Prediksi angin permukaan di wilayah Indonesia umumnya bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelebaban udara berkisar antara 50 hingga 100 persen. Selanjutnya untuk perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah Indonesia, secara umum cukup kondusif berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Selanjutnya kami akan sampaikan perakiraan cuaca di kota-kota besar di wilayah Indonesia. Di awali dari Pulau Sumatera, secara umum diperkirakan berawan untuk kota Padang, diperkirakan hujan ringan untuk kota Banda Aceh, diperkirakan hujan sedang untuk kota Medan dan Tanjung Pinang, dan waspadai adanya hujan petir di kota Pekanbaru. Masih dari Pulau Sumatera, secara umum diperkirakan hujan ringan untuk kota Jambi, Pangkal Pinang, dan Palembang, diperkirakan hujan sedang untuk kota Bengkulu, dan waspadai adanya hujan petir di kota Bandar Lampung. Selanjutnya untuk Pulau Jawa, secara umum diperkirakan cerah berawan untuk kota Surabaya dan Yogyakarta, diperkirakan hujan ringan untuk kota Serang, Jakarta, Semarang, dan Bandung. Selanjutnya untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, diperkirakan cerah berawan untuk kota Mataram, diperkirakan berawan untuk kota Denpasar, dan diperkirakan berawan tebal untuk kota Kupang. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, secara umum diperkirakan hujan ringan untuk kota Palangkaraya, dan waspadai adanya hujan petir untuk kota Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, secara umum diperkirakan berawan untuk kota Manado, diperkirakan hujan ringan untuk kota Makassar, diperkirakan hujan sedang untuk kota Kendari, dan waspadai adanya hujan lebat untuk kota Mamuju, juga waspadai adanya hujan petir untuk kota Palu dan Gorontalo. Terakhir untuk Timur Indonesia, secara umum diperkirakan hujan ringan untuk kota Ternate, Manukwari, Jayapura, dan Ambon. Kami mengingatkan bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran cuaca secara umum di wilayah masing-masing. Bagi sobat yang ingin mengetahui informasi cuaca secara khusus yang diperbarui setiap 3 jam di wilayah sobat masing-masing, dapat memantau di aplikasi BMKG yang dapat sobat unduh melalui App Store maupun Play Store. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!